Seperti ini, bagaimana sih Pak Cik caranya menyikapi berbagai bencana yang terjadi seperti ini Pak Cik? Kita mesti telanjang Mas, dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum kita bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Maaf Pak Cik, ini kan orang lain ini sementara itu merasa sedih karena mendapatkan bencana seperti ini. Sebab memang bencana ini kakaknya gak pernah ada dintinya gitu Pak Cik. Anugrah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar. Adalah dia di atas segalanya. Adalah dia di atas segalanya. Pak Cik, sepertinya negara kita ini gak pernah berhenti di terpat bencana ini Pak Cik. Dari mulai tanah longsor, kempah bumi, gunung meletus, banjir pandang, dan lain-lain Pak Cik. Bukan hanya itu Mas. Anak menjerit-jerit. Asap panas membakar. Lahar dan badai menyapu bersih. Kenapa Pak? Karena memang ini kita sedang dihukum oleh Tuhan, barangkali Pak Cik. Ini bukan hukuman. Hanyalah satu isarat bahwa kita masih banyak berbenang. Bahwa kita mesti banyak berbenang.